Sidang kasus penistaan agama terdakwa Lina Mukherjee jalani sidang tuntutan di pengadilan negeri Palembang selasoh 5 September 2023. Lina dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 2 tahun penjara. Lina Mukherjee jalani sidang di pengadilan negeri Palembang atas viralnya video dirinya duguan penistaan agama yang sudah mendilakuknya. Lina Mukherjee selek sempat ngobrol dengan beberapa rekan media dan penasehat hukumnya. Jerus sidang selek Lina dengar ketuntutan yang dibajuk oleh jaksa penuntut umum terhadap dirinya. Jaksa penuntut umum Siti Fatima menuntut Lina Mukherjee dengan tuntutan selama 2 tahun penjara dengan pidana dendok sebesar 250 juta pihak. Lina Mukherjee dan Tegi Palembang yang memeniksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan kedawal Lina Rufia Wati, ada silu, ada silu, ada silu, bukan jiru, binti, abdul muhif bersalah melakukan tidak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak penyebaran informasi yang ditujukan untuk menghitungkan rasa kebenaran JTB dan kemampuan masyarakat untuk berdasarkan agama Berdasarkan atas agama, sebagaimana diatur dan diatur pidana dalam pasal Fatima ayat 2 Satu, ayat 2 Juntung pasal 28.266, nomor 16 tahun 2019, tentang kemampuan atas undang-undang nomor 16 tahun 2018, undang-undang D. Dua, mendatukan pidana penjara terhadap kedatuan Lina Rufia Wati, ada silu, ada silu, ada silu, ada silu, ketegi, diberti, abdul muhif selama 2 tahun Dikurangi selama ketatuan menjalani tahanan sementara dengan perintah tetapi tahan dan pidana dendam sebesar 250 juta rupiah Dengan ketentuan apabila dendam tidak dibayar maka didanti dengan 3 bulan berhubungan Penasehat hukum terdakwa Supendi ngungkap ke, pihaknya keberatan, karena tuntutan jaksa tadi dinilainya terlalu tinggi Supendi nambah ke, poin-poin keberatan pihaknya antara lain, tuntutan 2 tahun dan dendam 250 juta rupiah yang terlalu tinggi untuk terdakwa Sehingga pihaknya bakal ngaju ke pleidoi secara tertulis jerusi dan minggu depan Terdakwalina Mukherjai juga ngungkap ke, kalau selama dirinya ditahan di lapas perempuan Palembang Dirinya dikasih kesempatan untuk hidup lebih teratur dan beri kegiatan positif Alhamdulillah ya, awalnya aku nangis, karena aku jauh dari orangku aku Tapi sekarang aku sudah bisa menerima dari kelas, dan aku itu bikin manik-manik seperti ini Dan ini hasil karya aku, jadi warga binaan itu di sana dikasih kursus menjahit, banyak perlombaan Dan juga bikin semua aksesoris lengkap, dan ini ada nama aku loh guys Itu bunda lapas yang sehat mengajari Iya bunda lapasnya punya anak buah lah Yang misalnya ada bagian binker ya, buktian namanya, nah ini juga kita ada salon Jadi orang di lapas itu bunda selalu mengajarkan kita kecantik Jadi ini bukti kalau aku tuh di salon, jadi lebih rapi kan Lebih cantik Ini ada kalung-kalung yang mutiara juga gitu Terus kalau sore aku main voli loh Jadi kesehatannya, biasanya kan aku selalu main hp ya Terus tidurnya jam 3 malam, jam 2 malam Semenjak di lapas perempuan Palembang, aku tuh langsung tidurnya jam 8 malam, bangunnya jam 6 pukuh Mandinya pagi, makannya 3 kali